Intro Nah Bro Ando, ini dia Ini tempat yang membuat Saya kret Asik Jadi kalau dulu Apa namanya Mainannya sama barang-barang Haram Sekarang mainannya justru lebih ke olahraga ya Oh iya dong, harus dong Membalikan apa yang telah hilang dari dulu Iya, harus rajin olahraga sekarang Jadi kita harus mengganti gaya hidup kita Dan lifestyle kita Kalau dulu pukul orang, sekarang pukul ginian Oh iya Karena kalau pukul orang penjara bro Jangan Nah kita ngobrol lagi Jadi di penjara waktu itu berapa tahun? Saya yang terakhir 2 tahun Itu yang kasus kekerasan ya Oh oke Gimana di sana bisa diceritain penjaranya Bisa duduk santai Apa gitu berenang-berenang gitu Nyantai pakai wine gitu You wish Jadi penjara situ itu Benar-benar keterlaluan sih Kalau saya bilang Jadi di Amerika Di Amerika San Francisco Oh oke Terus? Itu disitu tuh kita benar-benar Mental kita Itu benar-benar kayak Di hancurkan sama Amerika It's our mental that is being breakdown Jadi bukan orang ya Bukan fisik kita Tapi mental kita Dan pikiran kita Jadi mereka punya sistem itu sedikit mungkin Keras di bagian Ya itu Mentalnya Saya hampir 24 jam setiap hari Ya Di dalam sel Boleh keluar seminggu Dalam seminggu Cuma 2 kali 1 jam Bayangkan aja Seminggu boleh keluar Cuma 2 kali 1 jam Dan kalau lagi berantem Kalau lagi ada penusukan Sama sekali tidak boleh keluar Sampai kadang-kadang 2 bulan Aduh Aduh Saya tuh udah minta gila bro Percaya deh Saya sudah minta gila Saya sudah coba untuk pakai nalkoba di dalam Karena saya masih belum bisa menerima keadaan Tapi ya itu Coba bunuh diri Gak mati-mati Sempat coba bunuh diri juga? Sempat overdose Oh oke Karena itu benar-benar satu siksaan Karena masih belum bisa menerima keadaan Apa siksaannya? Siksaannya itu Siapa yang mau dikurung 24 jam sehari Tapi akhirnya Dari dalam situ Apa yang Anda dapatkan? Dari dalam situ Saya mulai merehab diri saya kembali Karena setelah saya mencoba untuk overdose Bunuh diri Tidak bisa Tidak berhasil Dan ternyata saya masih normal Masih sadar berpikir saya Yaudah saya mulai Pemulihan secara agak-agak Secara spiritual ya? Secara spiritual Dan saya banyak Memperkaya diri saya Dengan ya bahasa-bahasa Dengan sedikit pebelajaran-perbelajaran Mengenai Psykolog Segala macam Karena kita tidak We have nothing but time di dalam situ Mau ngapain lagi? Belajar buat puisi Belajar untuk menggambar Sebisanya Belajar take note Apapun Saya bisa belajarin ilmu Agar ketika saya keluar Saya tidak Cara berpikir saya Masih bisa keep up sama dunia Tapi akhirnya yang Membuat Anda kemudian Oke saya harus kembali nih Saya sudah terlalu jauh Sudah jalan terlalu jauh Saatnya mungkin sekarang Saya harus pulang Ke jalan yang benar gitu Itu momennya seperti apa Waktu itu saya ceritain? Kembali ke jalan Yang seperti sekarang Saya sudah terlalu jauh Saya merasa emang saya sudah hilang Bukan jauh lagi Saya masuk agama satanis disitu Lambang ada di belakang leher saya Dunia saya itu benar Duniannya seperti Kita hidup Tapi berada di dalam dunia Yang tidak merasakan apa-apa Secara spiritual Secara soul saya Itu sudah hampir Tidak bisa merasakannya lagi saya Jadi benar-benar totally lost Dan saya itu Satu persatu Teman saya Yang saya anggap keluarga Meninggal Entah tembak-tembakan sama polisi Entah ditusuk dengan musuh Yang gangster tadi Yang saya anggap keluarga meninggal semua Entah dia overdose Karena narkoba Tapi di setiap kejadian Saya perhatikan Itu kembali Ada dasarnya Narkoba Yang membawa mereka untuk Melakukan kekerasan Kejahatan Dan akhirnya Meninggal Oh gitu Dan Oh iya Kalau mau kembali lagi Ketika Anda waktu itu masuk penjara Waktu itu Orang tua tahu gak Kalau Anda itu masuk penjara Orang tua saya tahu Mau gak mau Mereka orang harus tahu Jadi karena kan Yang pasti nomor satu Ditelepon adalah Orang yang terdekat kita Keluarga sama kepolisian Jadi Bagaimana mereka Waktu responnya Responnya ya Saya benar-benar Terpukul dan sedih Melihat mereka Menangis Di pengadilan Ketika jenguk saya Dan mungkin itu yang sedikit Juga memicu saya Agar mau berubah Dan selama mereka Mengunjungi saya Saya cuma bisa ketemu Seminggu sekali Kadang-kadang dua minggu sekali Kalau dipindah Yang lebih jauh Cuma bisa ketemu Sebulan sekali Karena mereka sudah cukup tua Di situ saya juga mulai berpikir bahwa Mereka orang sudah begitu Supportif sama saya Ya Gimanapun apapun yang mereka lakukan Dan pas Kesalahan mereka Yang mencoba untuk menjadikan Saya seorang yang lebih baik Ya Saya maafkan Semua sudah Karena saya juga Sebagai anak Sebagai manusia Yang masih punya hati nurani Ya Saya harus memuatkan mereka orang Gimanapun juga mereka orang tua saya Dan melihat mereka orang menangis Setiap kali mengunjungi saya Gimanapun juga hati lama-lama Terus itu dua tahun Mereka orang datang Terus mengunjungi saya Tidak pernah tidak Jadi support Support keluarga Bagi saya pada momen-momen Seperti itu Sangat penting Wow Seru banget ya Ya mau nangis Saya ini Sabar bro Oke Jadi Jadi yang membuat Anda bertahan dong Yang membuat Anda bertahan bahwa Ini kan ketika Itu kan Anda di deportasi Dari sana Ke Indonesia Di Indonesia juga Itu kehidupannya juga gak gampang kan Harus mulai lagi dari awal Segala macam Dan sorry nih Keinginan untuk kembali lagi Pasti ada Ya kan Nah yang membuat Anda bertahan itu apa Akhirnya sekarang bisa sampai Seperti ini bagaimana Yang membuat saya bertahan adalah gini Hidup tidak akan selamanya gitu Apa Mulus Apa gimana Dan saya tuh merasa Saya banyak melukai orang Melakukan kejahatan Saya Saat Begitu saya keluar dari penjara Kembali ke Indonesia Saya hanya ingin Mengembalikan apa yang saya telah perbuat Ya contoh Jahat terhadap masyarakat Orang-orang itu Yang pernah saya jual narkoba Saya bukuli Saya lukai Karena saya tidak memikirkan konsekuensinya Apa yang saya telah perbuat Dalam hidup mereka Dalam segi Psikis mereka Mental mereka Jadi saya Di sini Indonesia ingin mengembalikan Apa yang telah Saya lakukan Istilahnya Give back lah Give back Berbuat baik Menebus lah ya Menebus kesalahan Yang sudah terjadi di masa lalu Akhirnya sekarang Di sisa-sisanya Bukan di kehidupan yang baru Oke Jadi Anda berusaha untuk Oke Kita harus Menebus kesalahan Gitu ya Lebih lagi Sorry nih bahasa Indonesianya sedikit Nah kita akan Ngobrol lebih banyak lagi Bersama dengan Howard disini Untuk itu Pemisah tetaplah Di People and Inspiration Sesaat lagi Yang kembali Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi Terima kasih.